Loh, saya ini kesempatan luar biasa nih. Pertemuan antara host sekaligus produser Aiman Wijaksono dan Ganjeng Kusti Pangeran Adipati Aryo atau KGPAA Bre Cakra Utomo menjadi sorotan publik. Terlebih saat Aiman sempat menyinggung soal calon permaisuri Raja Muda Kota Solo tersebut. Ditanya soal siapa calon permaisuri yang akan mendampinginya nanti, jawaban KGPAA Bre mengejutkan. Bre mengatakan bahwa kini dirinya belum memiliki tambatan hati. Kemudian Bre mengatakan jika masanya kini ia diberikan kebebasan untuk memilih calon permaisuri. Hal itu jelas berbeda dengan masa kerajaan dulu, di mana seorang raja biasanya menggunakan sayembara atau dijodohkan. Beruntung nantinya Bre bisa memutuskan sendiri siapa yang ingin ia bersunting menjadi pendampingnya kelak. Bahkan, sembari melontarkan jandaan, Bre mengaku akan mengundang Aiman jika sudah dipertemukan dengan jodohnya. Sebelumnya diketahui, Bre dilantik sebagai Raja Mangkunegara 10 di usianya yang belum genap 25 tahun. Bahkan, dia dinobatkan menjadi satu di antara raja termuda Mangkunegaran yang pernah ada. Diketahui, Bre adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2019 lalu. Ia mengaku tak menyangka akan secepat ini memegang tahta. Melalui pertemuan itu, Bre mengaku sudah diterima di dua universitas. Dikabarkan sebelumnya ia diterima di universitas di Amerika Serikat dan Belanda untuk melanjutkan studi magister hukumnya. Dijelaskan olehnya, kini semuanya batal dan ditunda entah sampai kapan. Bre mengatakan sekarang yang menjadi prioritasnya adalah memikirkan bagaimana ia menghidupi kadipatan Mangkunegaran tersebut. Dikatakan olehnya, ia ingin abdi dalem yang jumlahnya sekitar 200 orang bisa hidup dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!